Halo sahabat Tani Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Mitra Patani Desa oke sahabat Tani salam sehat salam sejahtera salam sukses salam petani Nusantara sebelum pembahasan kita mulai alangkah baiknya jika video ini dikasih like komen subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya dan jangan lupa video ini agar bisa berkembangnya channel Mitra Patani Desa untuk berbagi metode-metode dan cara perawatan cara pengolahan tanaman capek dan saling berbagi ilmu yang bermanfaat amin oke sahabat Tani ini adalah tampakan tanaman cabai keriting jenis OR ya sahabat Tani dan didampingi tanaman cabai daun bawang dan didesai ini termasuk dataran tinggi ini sahabat Tani ini nah oke sahabat Tani bagaimana sih cara perawatan tanaman cabai dengan baik dan maksimal ya sahabat Tani dengan metode berbeda-beda kita menggunakan metode selain metode dari pupuk dasar kita juga kita juga menggunakan tambahan pupuk susulan ditambahkan ditambahkan setelah tanam berumur satu bulan sejak bibit ditanam selanjutnya berikan pemumpukan susulan setiap dua minggu sekali pemumpukan susulan bisa menggunakan pupuk organik cair atau CM yang disebut bekas bongkaran peternak ayam dan juga bisa menggunakan pupuk NPK atau poskah atau mutiara ya tergantung kitanya sendiri tergantung kemampuannya ya sahabat Tani untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman cabai kita agar bisa tumbuh maksimal penggunaan misalnya penggunaan misalnya NPK atau poskah atau mutiara penggunaannya satu sendok saja ya sahabat Tani jadi kita rolling dua minggu sekali misalnya akhirnya kita menggunakan pupuk CM pada lubang pada lubangnya ini ya sahabat Tani terus kalau pupuk pupuknya sebelah sini berjarak kisaran 5 cm agar bisa memaksimalkan proses pertumbuhan pada tanaman kita tanaman cabai kita nah contohnya ini sahabat Tani begitu rimbun dan begitu hijau ya disampingnya ada tanaman dan bawang untuk memaksimalkan proses pertumbuhan tanaman tanaman kita dengan menggunakan metode pemupukan dua minggu sekali nah sahabat Tani itulah metode-metode yang kita gunakan untuk proses perawatan tanaman cabai di sekala pembelian pupuk susulan dan di sekala masa pertumbuhan dan semoga metode-metode ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi sahabat-sahabat Tani Nusantara agar tetap semangat di dunia pertanian agar bisa bermotivasi ya sahabat Tani dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa video ini dikasih like komen subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya dan semoga channel Mitra Petani Desa bisa berbagi informasi bisa berbagi metode-metode dengan sahabat-sahabat Tani seluruh Nusantara dan bisa berkembangnya channel Mitra Petani Desa Amin nah cukup sekian dari metode-metode dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani desa salam petani desa selamat menikmati salam petani desa Terima kasih.